Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pala Gauda Pemerintah tetap akan melaksanakan seleksi CPNS tahun 2022 namun hanya untuk jalur sekolah kredinesan dan salah satunya adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri ataupun IPDN Apakah kalian salah satu yang berminat ataupun memiliki cita-cita untuk melanjutkan studinya di IPDN? Penting buat kalian untuk menyimak seperti apa langkah-langkah atau rangkaian yang harus kalian lewati untuk mengikuti seleksi IPDN tahun 2022 namun sebelum saya sampaikan lebih lengkap tentang informasi lebih lengkapnya ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu berlaku notifikasi terupdate dari channel channel channel, jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasinya tidak hanya menjadi kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk menentukan sama seperti kalian oke teman-teman, kita lanjut saja ke tahapan atau rangkaian yang harus teman-teman lewati sebelum nanti ya teman-teman menjadi seorang perajar IPDN tahun 2022 baiklah teman-teman, ini adalah jadwal pendaftaran untuk IPDN tahun 2022 baiklah rencana rangkaian seleksi SPCP IPDN oke kita mulai dari yang pertama yaitu pada tanggal 9-30 April 2022 pelamar mendaftar secara online atau daring untuk calon peserta dapat mengakses ke portal SSCASN BKN yaitu digdin.bkn.co.id jadi mulai tanggal 9-30 teman-teman melakukan pendaftar online pelamar membuat akun SSCASN sekolah kerinasan tahun 2022 di laman digdin.bkn.co.id pelamar login ke SSCASN sekolah kerinasan yaitu di digdin.bkn.co.id dengan nick dan password yang didaftarkan jadi yang pertama adalah akses to digdin.bkn.co.id kemudian membuat akun lalu kemudian login lalu selanjutnya adalah pelamar memilih sekolah kerinasan mengisi biodata dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN 2022 di laman digdin.bkn.co.id lalu selanjutnya adalah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran di laman digdin.bkn.co.id next pada tanggal 10 April sampai dengan 3 Mei 2022 akan dilaksanakan tahapan verifikasi dokumen persyaratan administrasi di digdin.bkn.co.id yang ini akan dilakukan oleh panitia jadi tanggal 9 sampai tanggal 30 April akan dilaksanakan proses pendaftaran sedangkan mulai tanggal 10 April sampai 3 Mei 2022 sudah akan mulai dilakukan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh panitia lalu tanggal 4 Mei akan ada pengumuman hasil verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran SPCP IPDN 2022 dan pengumumannya akan disampaikan melalui website digdin.bkn.co.id dan laman spcp.ipdn.ac.id jadi pengumumannya akan disampaikan tanggal 4 melalui 2 website tersebut lalu selanjutnya adalah tanggal 15 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 pelamar yang menulis syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP ini pembayaran PNBP jadi bukan pembayaran untuk calo atau segala macam tapi benar-benar resmi untuk negara PNBP seleksi komposisi dasar atau SKD sesuai dengan kode billing nanti akan teman-teman dapatkan kode billingnya lalu pembayaran dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh BKN atau BKW Negara next pada tanggal 25 Mei 2022 pelamar yang telah melakukan pembayaran mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing di website ssc.asn.bkn yaitu digdin.bkn.co.id dan pada tanggal 27 Mei 2022 pengumuman peserta SKD SPCP IPDN 2022 di website digdin.bkn.co.id dan laman spcp.ipdn.ac.id jadi pengumuman peserta SKD akan dikeluarkan pada tanggal 27 Mei dan sementara itu untuk proses seleksi komposisi dasar akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 28 Juni tempat ujian SKD berada di lokasi yang telah ditunjukkan oleh panitia SPCP IPDN 2022 lalu selanjutnya datang ke-9 Juli adalah pengumuman hasil SKD yang dirilis melalui website digdin.bkn.co.id dan juga laman spcp.ipdn.ac.id lalu pada tanggal 22 sampai 23 Juli 2022 pelaksanaan tes kesehatan tahap pertama dan lokasi tes situasi di rumah sakit Bayangkara ataupun bitdoc case Polda di sejumlah provinsi jadi tes kesehatannya akan dilaksanakan di Polda di masing-masing provinsi pada tanggal 28 Juli 2022 akan ada pengumuman hasil tes kesehatan tahap pertama di website spcp.ipdn.ac.id lalu pada tanggal 12 Agustus 2022 pelaksanaan tes psikologi, tegetes dan kejujuran di psikologi Polda, Biro SDF Polda dan pada tanggal 17 Agustus atau pertempatan dengan hari kemerdekaan kita pengumuman hasil tes psikologi, indekitas dan juga kejujuran di website spcp.ipdn.ac.id dan pada tanggal 23 sampai 27 Agustus 2022 pelaksanaan kegiatan penilaian panitia penentuan akhir dan tempat huir yang terdiri atas verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran tes kesehatan tahap 2 tes kesamatan dan pemeriksaan penampilan tempat pantuh huir di rumah sakit bayangkar atau pemindu kes Polda masih-masih provinsi tanggal 1 September 2022 pengumuman hasil pantuh huir jadi hasil akhirnya akan diumumkan pada tanggal 1 September melalui laman spcp.ipdn.ac.id sedangkan tanggal 7 sampai 12 September 2022 registrasi calon peraja yang bertempat di kampus IPDN Jatinangor jadi tahapannya cukup panjang sekali ya mulai dari tanggal berapa tadi berapa Maret 30 Maret berusaha sampai dengan terakhir adalah tanggal 7 sampai 12 September teman-teman sudah mulai registrasi calon peraja yang berhasil lulus seleksi yang diumumkan pada tanggal 1 September 2022 oke teman-teman inilah rangkaian seleksi spcp.ipdn sepanjang tahap-tahapannya yang harus teman-teman ikuti yang paling penting adalah teman-teman mempersiapkan segala sesuatunya baik itu mempersiapkan dokumen persyaratan maupun persiapan tes mulai dari SKD hingga sangap-tah dan tes kesetan tes psikologi juga dan tes-tes lainnya oke semoga teman-teman beruntung dan bisa mewujudkan cita-citanya yang ingin sekolah di PDN saya doakan semoga berhasil amin baiklah sebelumnya akhir video ini ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe selesai ini silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel komentar ini jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berbeda di kalian saja tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian saya Fala Bila Uda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati